Hai guys, welcome back to RFCS Apa kabar sebab pencipta catur? Semoga sehat dan sukses selalu Sebelum kita memulai konten yang cukup mencengahkan ini Jangan lupa teman-teman untuk selalu mendoakan Saudara-saudara kita yang sedang tertimpa musibah Semoga mereka diberikan ketabahan Dan mereka lekas bangkit dan comeback stronger pastinya Ya, teman-teman Kali ini RFCS akan membahas Ya, lanjutan dari game 9 ya Perebutan gelar juara dunia Antara Magnus Kasten beradaban dengan Yannepo Mniaci Ya, Yannepo Mniaci bermain dengan buah putih Magnus Kasten bermain dengan buah hitam Bagaimana kelanjutan partenya? Jangan lupa untuk klik tombol subscribe, teman-teman Ya, Yannepo sebelum game ini dimulai Selisih poinnya adalah Magnus 5 poin Sedangkan Yannepo Mniaci 3 poin Ya, membuka dengan C2-C4 Kemudian dijawab dengan E7-E6 Ya, C2-C4 English Opening dipilih oleh Yannepo Mniaci C2-C4 English Opening merupakan senjata kedua buat Yannepo Mniaci Ya, kita tidak lagi melihat Rui Lopez di pertandingan Berbandingan gelaran perebutan juara dunia Kemudian dijawab dengan G3-D5-G2 Ini adalah skema awal bagi putih dalam permainan English Opening Dan D4 ini dipilih oleh Magnus Kassen Di antara pilihan lain yaitu Kuda F6 Kemudian Gajah E7 Ya, kemudian menjawab dengan Kuda F3 Kemudian Kuda C6 Magnus Rokade Gajah C5 Putih menjawab dengan D3 Hitam Kuda F6 Dan Kuda BD2 Selanjutnya A7-A5 dimainkan oleh Magnus Tujuannya adalah untuk mencegah Apabila putih bersiap dengan A3 kemudian B4 Selanjutnya Kuda B3 Yannepo Mniaci dan Gajah E7 Magnus Kemudian bongkar E3 Ya, breaktook untuk membongkar kekuatan pion di petak D4 Ya, D makan pion E3 Kemudian Gajah makan pion E3 Dan Kuda G4 dimainkan Magnus Tujuannya apa? Sangat jelas Mengancam Gajah di E3 Dan jelas putih menolak dengan Gajah C5 Ya, kemudian Magnus melanjutkan dengan Rokade Kemudian putih menjalankan D3-D4 Ya, menguatkan Gajah di petak C5 Dan menjawab apabila hitam memajukan jalan A4 Dan disini Magnus benar jalan A4 Kemudian Gajah tukar Gajah di petak E7 Menteri makan E7 Dan Kuda C5 Ya, ancam pion A4 Magnus merespon dengan A3 Ya, kemudian disini ada pilihan bagi Yannepo Mniaci Yannepo Mniaci disini Melanjutkan dengan pion B makan pion A3 Nah, sebenarnya ada langkah rekomendasi ya Yaitu langkah yang bisa dipilih lainnya oleh pemain buah putih Yaitu dengan B2-B4 Kemudian dalam press conference Magnus Carlsen menjawab Apabila putih mendorong B2-B4 Maka dia akan melakukan langkah Kuda makan pion B4 Ya, benteng B1 Dan dia akan menjawab dengan B6 Ya, ancam balas ancam balik Ya, by the way Apabila Magnus disini memakan pion A2 Maka sebuah blunder Kenapa? Karena kuda akan tertangkap Yaitu dengan menteri B3 Ya, apabila menjalankan B6 Maka disini putih Akan benteng kali kuda B4 B kali C5 Dan benteng B5 Bisa dipilih oleh Yannepo Yang mengancam pion Apabila dimakan maka kuda D4 Ya, gajah makan benteng Menteri mengancam kuda di G4 Ya, tapi Tidak mungkin makan C Makan pion D4 ya Tapi akan memilih benteng A6 Ya, setidaknya ini lebih baik ya Dibandingkan Yannepo Mniaci memilih Pion B makan A3 Yang justru Magnus tidak langsung makan Tetapi dia jalan benteng D8 Positional move Kemudian putih kuda B3 Ya, karena ada ancaman E6-E5 Dimana benteng D8 Mempining menteri Dan menteri D7 Mengancam kuda di petak C5 Kuda B3 Kemudian kuda F6 Mundur Dan benteng E1 Mencegah hitam Untuk menjalankan E5 Dan selanjutnya Menteri makan pion A3 Ya, Yannepo Mniaci Merespon dengan menteri E2 Menghindari pining benteng D8 Kemudian H6 Luf Dan H4 Ya, kita tahu ya Sampai langkah 19 langkah ini Kesulitan dari Magnus adalah Gajah di petak C8 Belum terdevelopment Atau teraktivasi dengan baik Teman-teman Kemudian disini Gajah D7 Yann memberi tekanan dengan kuda E5 Dan melanjutkan ke C8 Ya, tidak mau ya Karena ada ancaman Gajah ke petak B7 Selanjutnya Menteri E3 Menjaga pion D4 Dan menteri B4 Disini Magnus Kemudian benteng E B1 Dan membuat Keunggulan ya Berubah yang tadinya seimbang Jadi Slightly better Atau unggul tipis untuk Magnus Nah, sebenarnya Ada langkah yang lebih tepat Atau lebih Disarankan Yaitu Gajah makan kuda di petak C6 Apabila makan Maka akan jalan kuda C5 Kemudian apabila benteng A3 Akan ancam benteng E B1 Apabila menteri A5 Akan menteri E2 Ya Sayangnya Tidak melihat itu ya Iya, Nepomniaci Karena disini juga sebenarnya Kuda sedang mengancam Tapi Disini memilih Benteng E ke B1 Yang selanjutnya Magnus langsung Kuda makan kuda di petak E5 Pion D makan Kemudian kuda G4 Ancam menteri Dan memilih menteri A1 Nah, kenapa Tidak memilih menteri E2 Iya, Nepo Karena disini Akan melanjutkan dengan H5 ya Dan membuat menterinya Harus menjaga pion E5 E5 terus Makanya disini Dia memilih dengan menteri S1 Ya, kemudian Magnus menjawab ya Dengan Menteri makan menteri Kemudian benteng makan menteri Dan H5 Tujuannya apa? Ya, jelas Karena ada ancaman Pion F2 F3 Ancam kuda mati Dan kudanya Akan tertangkap Apabila tidak menjalankan H6 H5 Ya, gajah makan Pion B7 Dimana pion gratis ya Dan satu unggul Keunggulan pion ya Didapatkan oleh Ian Epomniaci Kemudian benteng A8 ke A4 Tapi teman-teman Sampai langkah ke 26 ini Lihatlah waktu dari Ian Epomniaci 54 menit Sedangkan Magnus 17 menit 29 detik Ya, Magnus memberikan komentar Dalam press conference-nya Dia bilang bahwa Itu merupakan partai Yang cukup sulit Dimana dia Mengalami posisi Yang tidak enak ya Di bawah tekanan Gajahnya ini Dan Waktunya terus kritis ya Tapi Langkah Berikutnya Setelah benteng A4 Membuat Magnus Tercengang Dan merubah Hasil pertandingan Kenapa? Karena dengan waktu yang dimiliki 54 menit Malah Ian Epomniaci Melakukan Blunder Level Amatir Ini bukan saya yang bilang Teman-teman Tapi semua orang Tidak menyangka itu Bahkan Semua orang memberikan komentar Pada live-nya RL Chess Bahwa itu merupakan Blunder yang cukup parah C5 Kenapa teman-teman Apa hukuman yang akan terjadi Apabila putih jalan C5 Ada tanda tanya Dua di sana Ya kita lihat bahwa Gajah di petak B7 Satu-satunya jalan keluar Adalah kembali ya Tapi Ini saatnya jalan hitam Sayangnya Ya hitam akan melakukan Jalan apa yang teman-teman? Ya C7 C6 Ya gajahnya akan kemana Sob? Ya gajahnya akan Stuck di sana Gajahnya tidak ada Jalan pulang lagi Ya harusnya Di sini Langkah yang tepat adalah F3 Kemudian kuda H6 Dan gajah M4 Setidaknya Apabila benteng makan C4 Maka dia akan jalan Benteng SS1 Untuk putih Dan makan Makan Mengancam pion C7 Gajah D4 Menjaga petak A8 Dan pionnya akan jadi Sesuatu yang berbahaya Tapi Dengan memilih C5 Ini merupakan Blunder yang cukup parah Dan membuat Dunia catur Tercengang Wow Wow Apa ada yang salah Dari pemotongan rambut Iane Pomniaci Setelah langkah C6 Dalam press conference nya Iane Pomniaci Mengakui bahwa Dia baru sadar Dia melakukan blunder Setelah Magnus Jalan C7 C6 Kemudian F3 Kuda H6 Benteng A4 Coba menyelamatkan Gajah di petak B7 Tapi tidak cukup Benteng A7 Benteng B4 Dan benteng D Ke B8 Terjadi pining A4 Ya menyerah ya Di sini Memberikan gajahnya Benteng B6 Coba berjuang Di sisa-sisa Langkah terakhir Ya makan-makan Benteng di petak B6 Kemudian kuda C5 Coba mengandalkan Pion A Tapi Magnus cukup kuat Dengan kuda F5 A5 Benteng B8 A6 Kuda makan Pion G3 Kemudian kuda A4 Dan C5 Kemudian dorong Pion A7 ya Ya C5 Buat apa sih C5 Untuk merespon Kekuatan putih ya Dengan kuda A4 Tujuannya adalah Apabila benteng A8 Maka akan masuk Kuda B6 C5 Sekaligus mengaktifkan gajah Dan untuk menjaga Petak A8 Tujuh benteng D8 Kuda makan C5 Dan benteng A8 Langkah posisional Sekaligus membuat Ian Nepo Niachi harus mengakui Bahwa Magnus Lagi dan lagi Menang dari dia Dan saat ini skornya Dengan kemenangan ini Berjarak 3 angka Yaitu Magnus 6 Sementara Ian Nepo 3 Ya apa yang akan dilakukan Oleh Ian Nepo Niachi Di sisa 5 partai ini Teman-teman Apakah dia akan Mampu comeback Coba teman-teman Komentar Dan ini adalah Blunder Lever Amatir Dan bahkan Wiswan Nathananan Sang juara dunia Sebelum Magnus Dia memberikan komentar Bahwa Harusnya Ian Nepo Tidak memikirkan Bagaimana Dia bisa menyelesaikan Pertandingan ini Dengan cepat Harusnya Apabila dia ingin Jadi juara dunia Dia harus memastikan Duduk disana Dan jangan berpikir Sekali-kali Untuk menyelesaikan Pertandingan dengan cepat Yang harus dia pikirkan adalah Bagaimana menemukan Langkah yang tepat Dan memastikan dirinya Tidak melakukan Satu kesalahan pun Tapi Sudah 2 kali partai Dan sudah 2 kali Ian Nepo melakukan Blunder yang cukup parah Ya teman-teman Ini adalah partai Dari game ke-9 Gelaran perebutan Gelar juara dunia Magnus Dan Ian Nepo Ya keunggulan makin jelas Dan apakah ini Sudah pertanda Bahwa Magnus akan Menjadi juara dunia lagi Coba berikan komentar Teman-teman Jangan lupa untuk saksikan Kelanjutan game ke-10 ya Perebutan gelar juara dunia Jam 19.30 Waktu Indonesia Barat Hanya di Youtube RL Chess Ya teman-teman Jangan lupa Untuk Dukung terus RL Chess Dan terima kasih Untuk supportnya Ya Catur yes Indonesia Jaya Ian Nepo Ian Nepo Blunder lagi Blunder lagi Aduh GGMC lagi aja Buh Bye 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 Terima kasih.